Presiden Jokowi kembali lempar sinyal dengan mengabsen nama-nama Capres-Cawapres. Ada nama Prabowo, Erik Thohir, Sandiaga Uno, Mahfud MD, hingga Agus Harimurti Yudhoyono. Lalu kemana arah kode Jokowi dan sejauh mana perkembangan tren survei elektabilitas para tokoh jelang Pilpres? Selengkapnya dalam ulasan istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Klarissa. Yang saya kenal ada Pak Prabowo, yang saya tahu juga ada Pak Erik Thohir, yang saya tahu juga ada Pak Sandiaga Uno, yang saya tahu juga ada Pak Mahfud MD, saya hampir lupa, juga ada Pak Mas Ahayi, dan tentu saja juga ada Ketua Umum P3. Ini Pak Prabowo hadir, ada juga Pak Erlangga, ada juga Pak Erik, tapi saya ini nggak ngabsen. Dari hasil elektabilitas yang ditunjukkan oleh tiga pisat nama yang tadi Dajah, kemudian Prabowo, kemudian Angis, itu memang tidak ada perubahan simpikan, termasuk pula di sini ada nama Rp. Kamil, yang kita tempatkan memang di posisi Capres Potensial dengan RT Plus di atas 8 persen. Diharlah ke-50 P3, Presiden Jokowi kembali tebar kode nama Capres-Cawapres. Mulai Prabowo Subianto, Erick Thohir, hingga Agus Harimurti Yudhoyono tak ketinggalan disebut. Kemana arah pancingan sinyal itu bermuara? Lengkapnya dalam ulasan istana bersama saya, Friska Klarissa. Presiden Jokowi Dodo mengabsen sejumlah tokoh yang berpotensi jadi calon presiden dan wakil presiden saat menghadiri perayaan Harlah ke-50 P3. Jokowi menyebut sejumlah menterinya sebagai sosok potensial di Pilpres 2024. Bahkan sejumlah ketua umum parpol, termasuk ketua umum demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang notabene oposisi pun tak lupa disebut Jokowi. Calon yang hadir ini Pak Prabowo, ada Pak Erick, ada Pak Sandi, ada siapa lagi tadi? Ada Pak Mawut, ada Mas Hayek, ada juga Pak Ketua P3, jangan lupa. Tapi ada yang nggak hadir ya Pak ya? Ada yang nggak hadir. Selang beberapa hari di tengah acara pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI, Presiden Jokowi kembali memanggil nama-nama yang potensial bersaing di Pilpres mendatang. Nah hari ini forumnya forum ekonomi, saya tidak ingin mengabsen meskipun saya tahu hadir di sini Pak Prabowo, hadir. Ada juga Pak Erlangga, ada juga Pak Erick, tapi saya ini nggak ngabsen. Biasanya saya absen satu-satu. Soal lontaran Jokowi, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yakin Presiden menyimpan harapan tertentu terhadap sosok yang maju di Pilpres. Saya yakin Pak Presiden Jokowi juga memiliki harapan, tadi saya dengarkan sambutan beliau, Presiden Jokowi juga tentu berharap agar pemilu 2024 mendatang bisa berjalan dengan baik, sukses, damai, dan tidak menghadirkan instabilitas, baik secara politik maupun keamanan. Turut disebut Jokowi sebagai tokoh potensial Capres-Cawapres dan sempat diteriaki calon Presiden oleh sejumlah kader P3, Menparekraf sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno menekankan. Soal Capres, ranahnya Ketua Umum PARPOL. Tadi banyak guyon sama Pak Prabowo juga ada bahwa Pak Mariono tadi nyampaikan pinjem dulu katanya Pak Prabowo bilang ke Pak Bahlil gitu tadi, jangan provokasi. Sebelumnya Jokowi memuji Prabowo Subianto di peringatan hari jadi ke-15 Partai Gerindra. Jokowi meyakini Prabowo dan Partai Gerindra bisa menjadi yang teratas dan memiliki elektabilitas tertinggi. Sementara setahun jelang pemilu Presiden 2024, tiga bakal nama kandidat Presiden yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan masih menduduki peringkat teratas survei elektabilitas Litbang Kompas. Selain tiga nama kandidat tadi, ada pula Ridwan Kamil. Hasil survei Litbang Kompas bulan Januari 2023, Ganjar Pranowo meraih elektabilitas 25,3%. Sejak Januari 2022, tren elektabilitas Ganjar cenderung mengalami peningkatan. Sementara itu, elektabilitas Prabowo Subianto di survei bulan Januari 2023 berada di angka 18,1%. Meskipun sempat mengalami penurunan, namun di bulan Januari 2023 kembali naik dibandingkan Oktober 2022. Sedangkan bakal calon Presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, memiliki elektabilitas 13,1%. Elektabilitas Anies dalam setahun terakhir masih fluktuatif. Survei Litbang Kompas juga menempatkan nama Ridwan Kamil di posisi 4 besar dengan elektabilitas 8,4%. Ganjar, kemudian Prabowo, ataupun Anies itu memang tidak ada perubahan yang signifikan. Termasuk pula di sini ada nama Ridwan Kamil gitu ya. Yang kita tempatkan memang di posisi capres potensial dengan elektabilitas di atas 8%. Jadi dari survei sebelumnya, nama-nama tersebutnya sudah mengantongi elektabilitas yang tidak jauh berbeda dengan hasil survei kami di Januari 2023 ini. Survei Litbang Kompas digelar pada 25 Januari hingga 4 Februari 2023. Survei dilakukan pada 1.202 responden di 38 provinsi dengan margin of error plus minus 2,83%. Kode capres-cawapres tampak masih akan sering terdengar jelang pilpres. Namun nama kandidat yang pasti dimajukan menunggu hitung-hitungan strategi para ketua umum PARPOL. Tebar sinyal capres dari kepala negara selalu jadi magnet jelang pilpres. Geliat manuver partai politik dan tokoh pun semakin menghangat. Yang penting tahap kontestasi sejak jauh-jauh hari hingga pemilihan nanti berjalan sehat. Priska Klarissa, Anggimen Darwan, Kompas TV, Jakarta.